Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Wr. Wb 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 Amin 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 Jadi sekarang adalah nunsukun atau tanwin bertemu dengan huruf ia. Bagaimana cara membacanya? Masuk dengan dengung, ditekan dan ditahan dua harkat. Jadi disertai dengan ohunnah. Tingkatan ohunnahnya sendiri adalah yang paling sempurna. Akmal matakun. Sama dengan nun tasdid dan mim tasdid. Sebagai contoh, disini ada an yusola. Ada nunsukun bertemu dengan huruf ia. Ditandai dengan tasdid. Jadi asalnya an yu, maka diidromkan, ditasdidkan ke huruf ia, ditekan dan ditahan dua harkat. A yusola. Seperti itu ya. Cara membacanya. Huruf ia sendiri memiliki sifat orola ya. Jadi dia mengalir. Maka penekanan di huruf ia ini tetap ditekan dengan lembut. Ayu. Ayu. Sola. Kemudian disini ada min yaw ma izin. Min yaw ma izin ya. Kalau ini tadi yu nya mad ya. Ini yaw harfulin ya. Nunsukun ketemu dengan huruf ia sama. Nah itu kan biakunnah. Asalnya min menjadi mi yaw. Disini ada harfulin. Kalau tadi mad yu ya. Ini yaw. Sempurna kan dulu fatha di huruf ia. Iya. Kemudian majukan kedua bibir untuk mengucapkan waw sukun. Yaw ma izin. Mi yaw ma izin. Nah ini disini belum ada tanda wakuf ya. Jadi masih dibaca rin ya. Kasorotan winnya masih dibaca kasorotan win. Belum ada tanda wakuf. Jadi tidak disukunkan ya. Contoh yang di bawah ya. Sambil sedikit akam tajuinnya. Nanti Umi baca dari yang baris yang ini ya. Mayu. Minu ya. Kalau contohnya tadi sudah saya bacakan. Nanti Umi baca. Kemudian disertai dengan akam tajuinnya. Satu orang bisa membaca untuk dua baris ya. Kemudian bersertai dengan akam tajuinnya. Saya jelaskan dulu ya. A'udhu billahi minas syaitanirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Mayu'minu billah. Kita lihat. Ada nunsukun bertemu dengan kurpia. Di situ adalah itukam biyakunahnya ya. Jadi tadi ya. Yang seperti teori yang dijelaskan tadi. Mayu. Nah disini ada hamzah sukun ya. Hamzah sukun. Dia sedah. Hamzah sukun sedah. Jadi disedahkan. Minuh billah ada alif lam jalalah atau lafut jalalah. Lafaz Allah ya. Yang melekat pada lafaz Allah. Kebetulan sebelumnya adalah kasroh. Maka dibaca dengan tipis ya. Jadi billah. Bukan biullah ya. Tapi billah. Dibacanya dengan tipis. Kemudian hanya. Karena dia. Diwakufkan. Maka dia disukunkan. Bacanya. Mayu'minu billah. Lanjut. Mayu'minu billah. Ilah. Ya sya'allah. Ilah. Nah ini awalnya mad dia. Lanya ya. Ada alif. Sebelumnya fathah di huruf lam. La. Tapi kemudian dia bertemu dengan huruf hamzah. Tertulis disini alif. Tapi. Kita tulis hamzah ya. Kita mengucapkannya hamzah ya. Karena dia berharokat. Jadi syaratnya. Ketika mat wajib. Atau majaiz. Dia berlaku. Hukumnya. Ketika. Mengucapkannya adalah. Mad yang bertemu dengan hamzah. Gitu ya. Sebentar. Kemudian. Ini tadi ya. Mad yang bertemu dengan huruf hamzah. Dibeda kata. Menjadi mad jaiz munfasil. Atau mad gunfasil ya. Maka panjangnya 4 atau 5. Lebih baik memilih 4. 4. Itu ada nun sukun bertemu dengan. Iya. Tasdid tadi ya. Itu kan birunahnya ini ya. Aya. Kemudian syah. Misalnya awalnya mad ada alif. Sebelumnya fatah dihurufsin. Kemudian bertemu dengan hamzah. Dibeda kata. Sama menjadi mad jaiz juga. Mad jaiz munfasil. Atau mad gunfasil ya. Disebutnya. Karena bertemu dengan hamzahnya. Dibeda kata. Panjangnya 4 atau 5. Kalau tadi la. 4. Berarti ini juga syah. Berarti 4 juga ya. Kemudian Allah adalah alif lam yang melekat pada lafaz Allah. Maka ini kita baca dengan tebal ya. Karena sebelumnya berharokat fatah. Sebelum lafaz zalalahnya. Jadi Allah. Tidak merubah huruf lamnya menjadi bunyi huruf waw. Kita lihat lagi. Hanya seperti biasa. Karena diwakofkan. Maka kita sukunkan ya. Iyakuluna illa caribah. Iyakuluna illa caribah. Iyakuluna illa caribah. Menunjukkan ketemu dengan ya. Iyakuluna. Kemudian ku. Ku nyaman. Ya. Di sini ku mat tobi'i waw ya. Waw sukun sebelumnya doma di huruf kof. Kemudian lu juga mat tobi'i waw ya. Sama waw sukun sebelumnya doma di huruf lam. Nah illa. Lanya juga mad alif. Sebelumnya fatah di huruf lam. Kariban. Awalnya kariban. Tapi dibacanya kariba. Karena ini adalah tefathatan win ya. Jadi menjadi mad iwad. Mad iwad adalah mad yang terjadi. Ketika huruf yang berharokat fatah tanwin itu diwakafkan. Maka dia berubah menjadi fatah dua harokat ya. Jadi dari kariban menjadi karibah. Iyakuluna illa karibah. Iyakuluna illa karibah. Iyakuluna illa karibah. Nah itu nun sukun ketemu dengan iya juga. Iyakuluna illa karibah. Sesuai dengan materi kita. Untuk malam ini. Tia ni ni ya. Mat tobi'i alif. Iyak sukun. Afwan. Mat tobi'i ya. Iyak sukun. Sebelumnya kasrah. Ni. Dibaca dua harokat. Bi him ja. Mim sukun bertemu dengan huruf jimnya. Izhar. Safawi ya. Mim sukun bertemu dengan semua huruf. Kecuali mim dengan bak. Maka hukumnya adalah izhar safawi. Dibaca dengan jelas. Tidak disertai dengan gunnah ya. Tidak ditahan. Tapi juga jangan terlalu dilepas. Karena sifat huruf mimnya adalah tawasut. Maka ditawasutkan ya. Mengalir sebagian. Mat tobi'i ya. Iyak sukun sebelumnya kasrah di huruf mim. Kemudian an. Kembali mat iwat. Fathah tanwinnya berubah menjadi fathah dua harokat ya. Mat iwat adalah mat yang terjadi ketika wakuf pada huruf yang berharokat fathah tanwin. Dirubah menjadi fathah dua harokat ya dibacanya. Jadi jami'an. Dibaca jami'an. Ay ya tiyani bihim jami'an. Wujuhuy yawmai'idhim musfirah. Wujuh, ju-nya adalah mad ya. Waw sukun sebelumnya doma di huruf jim. Mat tobi'i waw dibaca dua harokat. Kemudian disitu ada tanwin ketemu dengan ya ya. Juga sama ya. Jadi nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya itu idfom biyokun. Nah ini sama ya. Tanwin bertemu dengan huruf ya. Iyaw, iyaunya adalah harfulin ya. Ada waw sukun sebelumnya fathah. Kemudian ma'irin ya. Irimu. Tanwin, kasro tanwin bertemu dengan huruf mim ya. Tanwin bertemu dengan huruf mim itu juga sama idfom biyokunnah ya. Sama dibacanya digunahkan dengan sempurna akmal matakun. Musfirah tun ya. Disitu ada sin. Huruf sinnya asofir. Desisan ya. Kemudian alhamz mengalir nafas. Rogah mengalir suaranya. Fiorah tun. Ada huruf takmar butuh ketika dia wakaf maka dia disukunkan. Maka takmar butuh ketika sukun berubah menjadi huruf bunyi huruf ha sukun ya. Fiorah. Kalau dia hidup menjadi ta. Fiorah tun. Rohnya dibaca tebal karena rohnya fathah. Barbaris fathah ya. Wujuhuyawum izim musfirah. Lanjut. Dha hikatun mustabashirah. Dha matabii alif. Ada alif sebelumnya fathah di huruf Dha. Hikatun mu. Tanluin bertemu dengan huruf mim. Idhom biyokunnah. Dia kunnahkan. Mus. Sinnya sukun. Kembali asofir. Rogah. Dan alhamz. Mustabe. Bak sukun. Kolkola ya. Dibaca dipantulkan. Kolkolahnya ketika di tengah atau di wasol. Maka dia kolkola sugro. Atau kolkola kecil. Shiorotun. Kembali rohnya fathah dibaca dengan tebal. Dan takmar butuh ketika disukunkan menjadi bunyi huruf ha. Dha hikatun mustabashirah. In huwa illa wahyu inyuhat. In huwa. Nunsukun ketemu dengan haknya izhar. Dibaca dengan jelas. Kemudian. Ada alif sebelumnya fathah di huruf lam. Wahyu iha. Sukun. Di alhamz dialirkan. Kemudian. Yuyuhat. Tanwin bertemu dengan huruf hiaknya. Idhom biyokunnah. Yuyumat. Tobi iwa. Waw sukun. Sebelumnya tomah di huruf. Ya. Kemudian halnya juga mad. In huwa illa wahyu inyuhat. Allamahu syadidul kuwa. Allamahu. Disitu ada. Mad silah. Sukhrah ya. Hanya haddomir dibaca. Dua kharakat. Alamahu syadidul. Diyamad tabi iya. Ada. Ya. Sukun. Sebelumnya kasro di huruf dal. Dibaca dua kharakat. Dul ada. Alif lam. Komariyah. Izhar. Komariyah. Disukunkan lamnya. Kemudian kuwa. Wanyamad. Dibaca dua kharakat. Alamahu syadidul kuwa. Alamahu syadidul kuwa. La'ibara tali mayyah syah. La'ibara bak sukun. Itu kol-kolah di tengah ya. Kol-kolahnya kol-kolah sugra. Ra tali tanwin bertemu dengan huruf lam. Lunsukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf lam. Hukumnya adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Dia diidghamkan tetapi tidak disertai dengan gunnah ya. Limayyah. Ada donsukun bertemu dengan yaknya. Idgham bila gunnah. Kemudian khosukun. Shin. Shin yamad. La'ibara tali mayyah syah. Limayyah syah. Wa yarumoh. Limayyah. Nunsukun bertemu dengan yaknya. Itu kan biya gunnah. Kemudian syah. Awalnya mad bertemu dengan hamzah di dalam satu kata ya. Ya syah. Maka menjadi mat wajib mutasil panjangnya empat atau lima. Kalau di atas tadi sudah empat. Berarti ini empat ya. Wa yaru. Ada roh sukun sebelumnya fathah. Maka dibaca roh sukunnya dibaca tebal. Wa yaru. Bo. Dohnya mad. Limayyah syah. Wa yaru bo. Kemudian. Wa yi luy yaw ma'izin lil mu'kazibi. Wa yi luy. Ada yak sukun sebelumnya fathah di huruf waw. Maka menjadi harfulin ya. Wa yi luy yaw. Tanduin bertemu dengan huruf yaknya. Ith gham biya gunnah. Kemudian. Wa sukun sebelumnya fathah. Yaw harfulin. Yaw ma'izin lil tanwin. Bertemu dengan huruf lamnya. Ith gham biya gunnah. Kemudian lam sukunnya ditawasutkan. Muka zhi. Zal tasdid. Berarti zalnya ada dua ya. Tasdid adalah penggabungan dua huruf yang sama. Dimana satu hurufnya sukun. Yang satu hurufnya berharakat. Bin. Awalnya mad ya sukun sebelumnya kasrah. Di hurba. Kemudian madnya bertemu dengan satu huruf. Yang disukunkan karena waqaf. Maka menjadi mad arid lisukun. Bin. Panjangnya dua, empat, atau enam dibaca istiqamah. Di atas ini ada di lafaz Allah ya. Di atas ya yang mad arid lisukun ya. Kalau misalnya di atas sudah empat. Maka kita baca empat. Kalau di atas enam kita baca enam ya. Wailu yawna izin lil muqazibin. Fi jannati ya tasa'alun. Fi. Fi nyamad. Ada ya sukun sebelumnya kasrah di hurfa. Fi dibaca dua harakat. Janna nun tasdib wajibulogunnah. Nun musaddadah ya. Nun musaddadah. Nun tasdib. Dibaca wajib gunnah. Gunnahnya yang paling sempurna. Akmal matakun. Nanya dibaca dua harakat. Kemudian tiya. Tanwin bertemu dengan huruf yaknya. Idhambiyakunnah. Yata sa. Sanya. Mad. Kemudian bertemu dengan huruf hamzah. Di dalam satu kata ya. Tasa'alun. Satu kata ya. Maka menjadi mat wajib mutasil. Dibacanya empat atau lima. Alun lunya mat. Awalnya. Wa matabi iwaw. Wa sukun sebelumnya doma di huruf lam. Kemudian bertemu dengan satu huruf yang disukunkan. Karena wakaf ya. Wakam jadi mad arit li sukun. Luhun panjangnya boleh dua, empat, atau enam. Fi janati yata sa'aluun. Ya. Begitu kurang lebih untuk contoh ya. Yang di ikro enam. Halaman enam. Disertai dengan akhamta juidnya. Silahkan kita coba sesuai dengan urutan peserta masing-masing. Satu orang bacanya dua baris saja ya. Kita mulai dari mayu minubillah. Situ ya. Dua baris. Dua baris. Kemudian disebutkan, dijelaskan akhamta juidnya semampunya ya. Masya Allah kita belajar. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Mayu minubillah Nunsukun bertemu dengan Ya Idgombigunah Kemudian Aliflam jalala Yaitu dikata Allah Karena sebelumnya kasroh Jadi dibaca tipis Illa Ayasya Allah Illa Langi bacanya Oh iya Ya Ustazah Illa Ayasya Tahan Tahan dulu Langsung Ayasya Tahan dulu Ayasya Illa Ayasya Allah Illa Lam Bertemu dengan Hamzah Itu Mat Itu Mat Bertemu dengan Hamzah Jadinya Majais Pimpasil Dibaca 4-5 Asal Lestipoma Kemudian Nunsukun Bertemu dengan Ya Idgombigunah Lalu ada Shin Bertemu dengan Shin Mat Bertemu dengan Hamzah Lagi Majais Muntasil Dibaca 4-6 4-5 Lalu ada Ini bukan Majais Kalau yang tadi Majais Illa Kalau yang ini Mat Wajib Jadi Ayasya Allah Itu di dalam Satu kata Kata Majum Oh iya Shin Bertemu dengan Hamzah Dalam satu kata Jadi Mat Wajib Muntasil Dibaca 4-6 Harokat Kemudian Ada Alif Lam Jalala Di kata Allah Karena sebelumnya Adalah Fathah Jadi Dibaca Dengan Tebal Baris Berikutnya Restazah Dua baris Dua baris Ayah Iyakuluna Illa Kadiba Nunsukun Bertemu Dengan Ya Idgombigunah Kemudian Ku Kof Duhmah Bertemu dengan Waw Mat Tobi'i Lam Duhmah Bertemu dengan Waw Sukun Mat Tobi'i Illa Lam Itu Fathah Mat Tobi'i Kemudian Ada Ba Karena itu Fathah Tanwin Menjadi Matiwat Jadi Menjadi Fathah Biasa Ya Benar Satu lagi Satu lagi Satu lagi Ayia Ti Iyan Ayia Ti Ayia Tinayi Bihim Ayia Tinayi Bihim Yahi Jamin Lagi Lagi Aya Tiyani Bihim Jami'a Nun Sukun bertemu dengan Ya Idgombi Guna Kemudian Tiyani Nun Kasroh bertemu dengan Ya Sukun Matobi'i Bihim Mim Sukun bertemu dengan Jim Ithar Safawi Kemudian ada Mim Mim Kasroh bertemu dengan Ya Sukun Itu Matobi'i Lalu ada Ain itu Fathah Tanwin Matiwat Jadi dibaca Fathah biasa Begitu Ustaz ya Fathah dibaca Bukan Fathah biasa ya Fathah bacanya Fathah Dua Harkat Oh dibaca Fathah Dua Harkat Menjadi Matiwat ya Jadi dari Fathah Matiwat itu adalah Mati yang terjadi ketika wakaf pada huruf yang Perharkat Fathah Tanwin ya Ketika wakaf Ketika wakaf Silahkan lanjut Ya Bu Staja saya Bu Staja Ibu Sriharian Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wujur Ithar Izzar ya Bu Staja Wujur Izzar Yau Ithgom Ithgom Biguna Mana yang Izzar Atau Bi Eh bukan Ini yang Yu Yang Yu nya Tobi I ini Wow Sukun bertemu dengan Kalau ini tuh Doma apa Apa sih Ini Yunya itu Ithgom Biguna Sukun sebelumnya Ulangi 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 Wuju Wuju Ini tuh Izzar ya Bu Staja Eh bukan Bukan Izzar yang itu Ju apa Ju Ju Waw Sukun sebelumnya Doma Apa itu Ju Waw Sukun Ini Tobi I Sebelumnya Doma Terus Yu itu Ithgom Ithgom Biguna Tanwin Ketemu Ia Terus Iaunya itu Ma Harpulin Ya Bu Staja Ya Yang mana Ma Idin Ithgom Biguna Yang mana Sepetin Kayak tadi misalnya Harpulin Mana Harpulinnya Waw Sukun sebelumnya Fathah gitu ya Ya Kemudian Ithgom Biguna Mana Ithgom Biguna Tanwin Berkembu dengan Huruf Mim Itu yang dijelaskan ya Tasjid Itu Ithgom Biguna Tanwin bertemu Dengan huruf Mim Oh iya Tanwin Itu Maaf Bustaja Mus Mus Firo Musnya tuh Eh gak Musnya tuh Bukan Musnya tuh Sofir ya Bustaja Firo 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 tuh Roknya tebal Terus Ini Huruf Marbuto Kalau Kenapa dia Kenapa Roknya Kenapa dia tebal Karena Atasnya ada Kasroh ya Bustaja Jadi tebal Roknya Harokatnya apa Harokatnya apa Kasroh apa Kasroh apa Bustaja Baris di atas Namanya apa Umi Ya Bustaja Baris di atas Namanya apa Baris di atas Namanya Kasroh Bukan Kasroh Kasroh itu Di bawah Kasroh itu Di bawah Kalau di atas Fattah Fattah Bustaja Fattah Roknya Berarti Harokatnya apa Roknya Harokatnya tebal Bustaja Fattah Harokatnya Fattah Berharokat Fattah Maka dibaca dengan tebal Harokat itu tanda baca ya Oh iya Bustaja Maaf Tun ini Marbuto Mau Tak Marbuto H Eh Diganti H Jadi Di akhir kata Jadi H Bustaja Harusnya Tak Marbuto Ketika Disukunkan Menjadi Fruphah Do Hikatum Mustab Bustiroh Do Tobi Ibu Saja Alif Alif Ketemu Apa sih tadi nih Kasroh Bukan Yang di atas Kasroh di bawah Fattah Ya Allah Alif Sebelumnya Ketemu Fattah Jangan sebelumnya Ketemu ya Kalau ketemu itu Sesudah Ini sebelumnya Sebelumnya saja Alif Sebelumnya Berharokat Fattah Kasroh Sebelumnya Berharokat Kas Fattah Ya Allah Hikatum It It Gom Bigunah Bustaja Kenapa Ini Itgom Bigunah Yang mananya Itgom Bigunah Itu Tanwin Ketemu Mim Mim Tasdit Jadi Itgom Bigunah Mus Mus Itu Assamsi Tanwin Ketemu Tasdit Ulangi Tanwin Bertemu Dengan Mim Ya Oh iya Bustaja Maaf Mus Mus Itu Assamsi Ya Bustaja Assamsi Tabe Tabe Itu Kolkola Sugro Eh Sugro Ya Di tengah Sugro Bustaja Si Ro Itu Ro Dibaca Tebal Ro Yang Berharokat Apa tadi Hatah Terus Ini Tun Karena Diwakofkan Jadi Marbutov Berhenti Karena Wakof Bustaja Ini Apa Namanya Ya Allah Ya Robi Jadi Marbutov Bustaja Ya Ulangi Mi Tadi Mbak Sukun Gimana Mi Mbak Sukun Tak Sukun Eh Udak Tun Kan Terus Tak Sukun Tak Yang Disukunkan Jadi Berbunyi Tak Menjadi Tak Marbutov Jadi Dibaca Ha In Hua In Hua Illa Wah Yuyau Ha In Izar Bustaja Ulangi Bacaannya Mi Ulangi Bacaannya In Hua Illa Wah Yuyu Eh Gimana Sini In Hua Illa Wah Yuyu Ha In Hua Illa Wah Yuyu Ha Wah Yuyu Ha In Hua Illa Wah Yuyu Ha In In Nya Itu Izar Busta Jah Jelas Wah Illa It Jalan Bukan Gini Hua In Nya Izar Jelas Jangan Nun Sukun Ketemu Dengan Ha Izar Gini Bacanya Baru Izar Halki Harus Jelas Jadi Maksudnya Supaya Umi Tau Pengertiannya Sama Teorinya Apa Yang mana Yang namanya Hukumnya itu tersebut ya yang mana? yang bukan, kalau ingin ingat gini, hukumnya itu kan hukumnya menyangkut nunsukun atau tanwin kalau enggak ada nunsukun atau tanwinnya enggak ada hukum itu illa tasdit saja hanya tasdit aja illa tasdit aja wahyu ni itgom biguna ya sukun ketanwin ketemu ya ya itu matlin waw sukun sebelumnya doma doma ini tobi'i aja bustaja allamahu 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 shadidul kuwa eh kuwa allamahu sadidul kuwa ya allah itu apa nih ini kalau yang ini silah fasiroh ini allam allah itu idgom allah itu tasdit aja bustaja ya allah ya ya itu cuman lam tasdit aja terima kasih bustaja allamahu ini silah kasiroh apa tuh namanya itu aduh lupa hadomir 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 ini silah mad silah mad silah mad silah kosiroh ya atau mad silah sukroh ya itu hadomir ya hadomir dia tidak didahului ataupun diikuti oleh sukun jadi sebelum dan sesudahnya tidak ada sukun kemudian dia bertemu hurufnya selain huruf hamzah ini hadomirnya bertemu dengan huruf shin sesudah dan sebelumnya bukan sukun maka ini memenuhi syarat untuk dinamakan menjadi mad silah sulroh ya maka dibaca dua korekat jadi ini tobi bustaja ya sukun sebelumnya apa nih katah kasroh kasroh bustaja dul dulam sukun dul dua langsung ketemu ini tidak ada bustaja dul aja izar 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 komari bustaja gimana gimana bukan izar izar komari bustaja alif lam komari alif lam komari atau izar komari ingatnya langsukun ketemu apa banyak bustaja ini tobi bustaja dua harokat bustaja udah bustaja terima kasih aduh makin lama masih bustaja jadi gini jangan setengah setengah jadi pengucapannya dia kalau misalnya tobi mat tobi gitu kan biasanya ada madnya gitu ya jadi jangan sebutnya jangan setengah setengah jadi kalau itu terus kemudian disebutkan yang mana gitu kan hukumnya yang dinamakan hukum itu tuh mananya jadi jangan sekedar bacaannya gitu kan tapi penyebabnya apa pengertiannya misalnya nunsukun bertemu dengan hukrovia nah gitu jadi disebut jadi supaya tahu pengertiannya ini seperti itu ya ya bustaja nanti disimak lagi ya untuk yang lainnya disimak lagi terima kasih bustaja atas bimbingannya assalamualaikum assalamualaikum mohon bimbingannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum a'udzubillahiminashshaytanirrojim bismillahirrohmanirrohim la ibrotalli mayyashah lamnya tawasutnya memang dia idramnya bila guna tidak dikunahkan tapi ditawasutkan la ibrotalli mayyashah kalau yang biokunahnya tahan la ibrotalli mayyashah la ibrotalli mayyashah Itu banyak kol-kola. Terus lima yasya itu lima, liman itu lima, nun ketemu. Mayak itu dengung, ditekan dua harokat, nun amayak. Syahnya panjang. Benar Ustazah? Syahnya panjang berapa? Dua atau lebih Ustazah? Lanjut Ustazah. Tanya berapa? Tanya panjangnya? Kayak matobi saja atau bagaimana? Panjangnya berapa tadi saya tanya? Dua harokat ya Ustazah? Ya, dosanya dua harokat. Ulang baca sekali lagi Mi. Apa Ustazah? La ibaratallimayasha Yahshya, bukan yasya, Yahshya. La ibaratallimayasha Itu ditawasutkan lamnya. La ibaratallimayasha La ibaratallimayasha Limah, limayasha 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 Ibaratallimayasha 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 Terus Tasha itu Namharokat Yang mana? Tasha Syahnya itu Namharokat Terus aja Itu Yahshya Yahshya Ya, itu Namharokat Kenapa Karena ada Itunya Apa namanya Kayak diatasnya itu Panjang Bacaannya panjang Limayasha Itu Igom bilaguna Terus ada Matna Wayar Wayar Bo Itu Matna Wayar Lagi ya Disini ya Limayasha Uwayardo Nah itu Yang Syahnya tadi Coba pelan-pelan ya Saya ulang ya Disitu udah tadi ada Nunsukun ketemu dengan Ia Itu apa? Dengung Dibaca Dua Hukumnya apa itu? Hukumnya apa? Nunsukun bertemu dengan Hukumnya apa? Igom bilaguna Bukan Bila Guna Patwajim Mustasil Yang Bukan Igom Bi Yang tadi ya Materi yang tadi ya Biar lebih jelas Igom Biguna Ya Igom Biguna Ya Syah Itu Dibacanya Namharokat Karena ada Bukan Namharokat Itu awalnya Mad ya Syahnya itu Mad Ada Alif Sebelumnya Fathah Di huruf saya Mad Tobi Alif Kemudian dia bertemu dengan Huruf Hamzah Di dalam Satu kata Menjadi apa itu namanya? Mad Wajib Mustasil Mad Wajib Mutasil Panjangnya berapa? 6 Harokat 4 atau 5 Harokat Terus Wajar Wajar Do Itu Bonya Dibaca Panjang Ya Do nya Mat Pobi ya Dibaca 2 Harokat Kemudian Roknya itu Ada Rok Sukun Itu tebal apa tipis itu Roknya? Tipis Kenapa tipis? Karena Ada matnya ya Ustazah Roknya Kita lihat Rok Wajar 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 Mat itu Artinya panjang ya Mad itu panjang Kalau berhubungan dengan panjang Nah itu Mad Kalau ini Hukumnya Tebal atau tipis Maka Roknya Tebal apa tipis Dibacanya Karena Didahulu Ya ya Ustazah Jadi tipis Bukan didahului Sebelumnya Berharokat Fadha Kalau huruf Tidak masalah Harus huruf Jadi dibacanya Tipis ya Ustazah Dibacanya dengan tebal ya Rok Sukun Sebelumnya Maka dibaca dengan tebal Atau tebal Ya Kalau sebelumnya Serang baru dibaca Tipis Karena Fadha Jadi dibacanya tebal ya Ustazah Ya Rok Sukun Sebelumnya Fadha Roknya dibaca tebal Lanjut terus aja Ya Silahkan Wailul Wailul Yawma Idil Muka Zibi Tahan Yang irrom Dikunanya Ditahan Ulangi Wailul Wailul Yawma Wailul Yawma Idil Di 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 Wailul Wailul Yawma Idil Lil Muka Zibi Wailul 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 Yawma Wailul 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 Ya Sukun Ya Ustazah Dari Wai 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 Itu apa Ya Sukun Ya Sukun Wailul itu di yak sukun ya ustazah wak di sebelum yak di dauli fatah yak sukun sebelumnya fatah ya wakulin wakulin itu itu mat arif mustahsil ya ustazah itu yang lainnya dulu itu banyak tanwin ketemu dengan yaknya apa anwin betulnya ya um ya umma idil itu yaunya itu mat itu ya ustazah ya masih belum bisa ustazah masih belum bisa tanwin ketemu dengan dia apa dibacanya ditahan ya ustazah ya yang dijelaskan tadi umi oh igom bilaguna ya ustazah ya umi wal wailui 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 ma'idil lilmukaz zibin itu ya yak sukun sebelumnya fatah itu namanya harfulin wai kemudian lulia ketemu dengan yaknya idrom bilaguna kemudian ya umu wawasukun sebelumnya fatah itu harfulin lagi kan kemudian umma idil nah tanwin namanya idrom bilaguna kemudian bin yaitu mat bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakaf menjadi mat arit lisu itu menjadi mat arit lisu 2 4 atau 6 6 saya lanjut ya ustazah pri janatin yatasha alun pri nya itu 2 harokat itu nanya 2 harokat kemudian tanwin ketemu dengan yang tahan umu ini rajanya pri jan natin yatasha alun itu mat matnya 2 matnya 2 harokat janat janatim gunamut tasil yatasha tasya itu dibacanya panjang umi tadi saya keluar ya iya apa umi barusan saya kepental saya ulang ustazah ulang bacaannya ya ulang bacaannya tadi tanwin ketemu dengan yatnya dikunakan dulu dikunakan dulu ya fi jan nati yat tasya alun fi jan nati tasya alun fi nya dua ulang 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 masih salah bacanya fi jan nati yat tasya alun fi jan nati yat tasya alun fi jan nati yat nah umi kan jan nati nanya panjang umi na panjang fi jan fi jan nati yat ulang 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 fi guna nunnya ada tasdid dikunakan kemudian nanya panjang panjang fi jan nati yat tasya alun hatinya ti ya ti yat tasha alun ulang dari fi dari alang fi jan nati yat tasha alun gini umi coba sebutin dulu ya di situ ada madiah maka bacanya panjang fi dua rekat fi kenapa ada yang sebelumnya apa 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 ini kasro kasro fi ya baca dua rekat terus jan nati itu nunnya dibaca panjang nuntas di nuntas di nuntas tajib terus apa di tahan dan dibaca panjang nuntas dit wajib guna guna dibacanya panjang mustajah karena ada alif berdiri ya itu nanya tadi ulangin yang nuntas tadi nuntas dit tadi hukumnya apa nuntas dit bila guna ya ustajah ya nuntas dit itu wajib guna oh wajib guna ya ustajah ya tajah itu dibacanya enam harokat ustajah karena tanduin ketemu dengan ya tadi apa yang kita pelajari tanduin tin tandanya harokat ketemu dengan ya nah apa tanduin ketemu dengan dia hukumnya tadi dengung yang berkira kita dengung dua harokat ilgum ilgum birun bilaguna bi guna bukan bilaguna biruna biguna kalau bilaguna itu enggak pakai dengung kalau biruna pakai dengung biguna biguna igum biguna ya eh eh kemudian sah baru tuh sahnya mat bertemu dengan hamzah dibacanya enam harokat atau lebih ustajah empat atau enam bukan bukan enam harokat tadi udah dijelasin mat apa itu namanya mat 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 ini di dalam satu kata ya ini iya kalau di dalam satu kata apa mat jahit mustasih ya mustasih mat wajib mat wajib mustasih mat wajib mustasih panjangin berapa empat atau enam harokat 4 atau enam harokat empat atau lima harokat Alun Alunnya itu Lunya Lunya itu diwakufkan ya Mustajah Lunya asalnya Mad Ada Mad Ada Waw Sukun Sebelumnya Doma di Hurplam Itu namanya Maw Tobii Kemudian Madnya itu bertemu dengan satu huruf Disitu ada huruf Nun kan Bertemu dengan satu huruf yang disukunkan Karena wakuf Maka baru itu namanya Mad Arit Lisukun Mad Arit Lisukun Maaf Ustajah Masih belajar Ustajah Ya Banyak pelajar di kelas-kelas yang teori ya Umi Baik Ustajah Yang hukum Perhatikan lagi Terus disimak Kalau apa Temannya baca Sambil disimak ya Umi Baik Ustajah Makasih Ustajah Bimbingannya Sama Ya Ustajah Lanjut atau gimana Ustajah nih Yang ini aja kan halaman ini Diulang lagi ya Ustajah Yang kembali ke atas lagi Ya 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 A'udhu A'udhu Billahi Minas Syaitan Irrojim Bismillahirrohmanirrohim May May Itu Nunsukun Ketemu tasjid Dengan huruf ya Ketemu dengan huruf ya Nunsukun dan tasjid Ketemu dengan huruf ya Ya Disini Idrom Bigunah Ustajah Idrom Bigunah Ya Itu kan Biasanya Betul Kalau ini yuk bunyinya apa ya Yuk itu pakai hamzah Dibunyinya Gak ada Gak ada ininya ya Ustajah Minubillah Bila itu Lamzalalah Ketemu sebelumnya Kasroh Dibaca tipis Ini kalau Ini apa yang Ustajah namanya Untuk mati ya Oh Bila Sebenarnya terakhirnya Dia ada mad Aritli Sukun juga Karena lanya itu kan Mad ya Panjang dua rekat kan Bertemu dengan huruf H Yang disukunkan Karena wakob Maka itu menjadi Mad Aritli Sukun Bilahnya boleh lebih panjang Dari dua ya Bisa dua Empat atau enam Bilah Bilah ini Mad Aritli Sukun ya Ustajah Ya Ilah Ayyasha Ilah Ayyasha Allah Ilah Ini Lanya Ini Apa namanya Matopi Yang dipanjangkan ya Yang dipanjangkan ya Ketemu dengan Huruf Alif ya Tapi di Lain kata ya Ustajah Lain kata Jadi Mad Umi bacanya gini ya Lanya itu kan Mad ya Mad bertemu dengan Hamzah Kalaupun disitu tertulis Alif Tapi kita sebutnya Hamzah Karena kalau Alif Tidak berharokat Yang berharokat Itu adalah Hamzah Gitu ya Jadi kalau yang tadi Itu Nah itu Alif Alif Sebelumnya Fathah Karena Alifnya ini Sebagai tanda panjang Tidak berharokat Tapi kalau yang berharokat Disebutnya Hamzah Alif yang berharokat Disebutnya Hamzah Jadi kalau yang berharokat Namanya Hamzah Kalau yang tidak berharokat Namanya Alif Gitu ya Oh jadi ini Hamzah Ya Ustazah Jadi Mat Tobi'i Yang ketemu dengan Hamzah Dalam ini Lain kata Ya Ustazah Ini lain kata Ini jadi Didebut Mat Maja Ismun Fasil Ay Ya Syah Ay Ya Ya Syah Allah Ini sebenarnya Dia di dalam satu kata Yomi Ini apa Kata majemuk gitu Jadi di dalam satu kata Ini bukan dua kata Jadi bukan Ayya Syah Allah gitu bukan Tapi Ayya Syah Allah Itu satu kalimat Satu kata ya Kalau ilah Tadi satu kata lagi ya Ustazah Isah ya Kalau ilah Nama an Itu beda kata Itu beda kata Jadi Madnya Sama Hamzahnya Itu beda kata Tapi kalau yang ini Syah Dengan al Itu dalam satu kata Ya Ustazah Ayya Syah Allah Ayya Syah Ini Idrom Digunah Ini didengung Dengan dua harokat Syah Ini Allah Syah Allah Itu Mat Mat Wajib Satu kata ya Apa Matobi Ketemu dengan Hamzah Dalam satu kata Disebut Mat Wajib Mutasil Allah Ini adalah Alam Jalalah Dimana Ini adalah Apa Fatah Berharokat Fatah Dibaca Dibaca Tebal Lohnya Ini tadi Mat Alit Disukun Karena Kemat Disukunkan Dengan H Jadi Dibaca Dua Empat Atau Enam Harokat Disukunkan Ya Allah Ya Ustazah Ini Yang 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 Tadi Awal Ya Ustazah Lanjut Apa Gimana Ya Dibaca Oh Ustazah Ini 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 Fatah Tangwin Karena Ini Di dalam Akhir Kata Disebut Mat Iwat Dibaca Dua Harokat Ya Ustazah Dibaca Fatah Dua Harokat Dibaca Dengan Apa Fatah Ya Ustazah Dua Harokat Gimana Definisinya Fatah Tangwin Dalam Akhir Kata Ya Ustazah Sebut Mat Iwat Dibaca Dua Harokat Gitu Ya Ustazah Definisinya Ini Ustazah Yang Belumpas Pelajaran Mat Iwat Itu Pengertiannya Gini Mat Iwat Itu Artinya Mat Yang Terjadi Ketika Wakof Ketika Wakof Pada Huruf Yang Berharokat Fatah Tangwin Fatah Tangwin Mat Ini Definisinya Yang Harja Palingnya Mat Yang Ini Ustazah Sekolah Lagi Mat Yang Mat Yang Terjadi Mat Yang Terjadi Ketika Wakof Mat Yang Terjadi Ketika Wakof Mat Yang Terjadi Ketika Wakof Pada Huruf Pada Huruf Yang Berharokat Fatah Tangwin Mat Yang Terjadi Ketika Wakof Pada Huruf Yang Berharokat Fatah Tangwin Dibaca Dengan Fatah Yang Ber Dua Harokat Dibaca Fathah Dua Harokat Ini Definisinya Ustazah Taunya Oh ini Mat Iwat Sudah Paham Tapi Mendefinisikan Agak Sulit Karena Bahasanya Agak Membingungkan Gitu Gitu Ini Juga Non Sokun Ketemu Dengan Ya Ini Irom Di Gunah Ya Ini Apa Dengan Hamzah Ya Tiyani Ay Ya Tiyani Bihim Jami'ah Ay Ya Ini Idom Biogunah Tiyani Ini Ini Matobi'i Yaitu Ya Apa Kasroh Ini ya Kasroh Dengan Ya Sukun Ya Sukun Sebelumnya Kasroh Ya Sukun Sebelumnya Kasroh Ini Matobi'i Bi' Him Him Ini Ishar Ya Ustajah Him Ishar Ya Ustajah Mim Sukun Ketemu Sukun ketemu Huruf Mim Itu Ishar Ustajah Mim Sukun Ketemu Jim Mim Sukun Ketemu Jim Ishar Safawi Ishar Ishar Safawi Min Sukun Min Sukun Ketemu Jim Ini kan Hukum Mim Sukun Ketemu Jim Sama Ada yang Idhar Halki Sama ada Yang Safawi Kalau Halki Yang Huruf Halk Penggorokan Kalau ini Yang ketemu Jim Jadi Ishar Safawi Bukan Ishar Halki Mim Dengan Mim Sukun Mim Sukun Mim Sukun Sebelumnya Huruf Kasroh Ini Mim Sukun Bukan Mim Sukun Ya Sukun Ya Sukun Ya Sukun Bukan Mim Sukun Ya Sukun Sebelumnya Kasroh Yang Difokuskan Ya Ya Ustajah Ya Atau Wawu Atau Ini ya Ya Sukun Sebelumnya Kasroh Ya Ya Ustajah Ini bahasa-bahasa Gininya Agak sulit Tanya Ini Jami A Ini tadi Apa ya Patah Tain Aduh Gimana tadi Matiwat ini Apa namanya tadi Namanya tadi apa Matiwat 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 itu Adalah Tadi bahasanya Ustajah Jadi panjang Matiwat Adalah Matiwat 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 lupa lagi Ustazah, mat yang terjadi ketika wakof mat yang terjadi ketika wakof mat yang terjadi pada harokat yang berfatah tambin ketika wakof ya gitu Ustazah dibaca dua harokat gitu ya Ustazah divinisinya ini Ustazah yang dibaca dua harokat dua harokat gitu ya Ustazah ya bahasanya ini Ustazah yang taunya mati wak mat tobi i gitu definisinya yang agak sulit karena kita ini bunyiin ini aja ini gitu agak ini Ustazah maaf Ustazah apalagi Ustazah dua ya udah baris ya Ustazah lanjut tenang lain atau saya lanjut tenang lain dua baris aja ya ya Ustazah silahkan yang lain terima kasih Ustazah mohon maaf berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh Ustazah udah selesai ya ya Ram Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya mohon maaf meninggalkannya setaja dan koreksinya dengan Ram lah A'udzubillah minasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim 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 Juh Zuhwi yaw mberg si yaw m橋 irрах haduh ya dia wah Juh waw 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 ketemu katah huruf ini West Ju, fokus ke Ju Apa itu? Ju yaitu Wau Wau domah Wau Wau domah Wau domah ketemu Wau Wau mati Wau mati Wau mati sebelumnya Sebelumnya Ketemu dengan Sebelumnya berharokat Berharokat domah Itu Maklin Namanya Mato BI Oh iya Mato BI Baca panjang berapa Baca panjang berharokat Ya Ketemu ya Berarti Biggunah ya Biggunah Biggunah Hmm Tanduin Ketemu dengan Ya Apa Umi Tanduin Ketemu ya Idom Diggunah saja Ya Idom Diyakun Nah Diidrom Kan Ditasdit Kan Disertai Dengan Dengung Mim Mim Maidim 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 Ini juga Ketemu juga Mim Mim ketemu Mim Mim Tanduin ketemu dengan Mim Tanduin ketemu dengan Mim Mim Mimnya sendiri itu adalah Biggunah Tanduin ketemu dengan Mim Idom Diggunah Ya Idom Diggunah Idom Diggunah Terus Dibacanya Dua 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 Dihukunah Kan Ya Ditekan Ditahan Dua 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 Terus Firo 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 Bacanya gimana Firo 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 Ya Kenapa dibaca Firo 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 Bukan, tak mar butoh Tak mar butoh Ketika sukun menjadi huruf Ketika sukun Ketika sukun Menjadi huruf Tak mar butoh ya Ustaz Susah banget ya Ketika sukun Ketika disukunkan Menjadi huruf H mar butoh Jika disukunkan Menjadi huruf Menjadi huruf Menjadi huruf H Kalau disukunkan menjadi huruf H Disukunkan menjadi huruf H Jadi huruf H Lagi Wajuhui Yau ma'idim Mustiroh Jika'atum Mustabesiroh Mustabesiroh Banyak huruf H Banyak huruf H Mustabesiroh 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 Bukan Jika'atum 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 Tangwin juga ya Jika'atum Tenggu'atum Tenggu'atum Tangwin Denggu'atum něco'atum Tangwin Tenggu'atum Tenggu'atum Denggu'atum Denggu'atum Meem Har saturnais Denggu'atum Blatatum 물 Nizam mustabesiroh mustabesiroh bak Sukun bak Sukun bak Sukunnya ini bak bak Sukun apa dibaca? kolak 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 subro ya kol kolah subro bak Sukun si roh si rohnya mat 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 iwat bukan roh fatah tebal apa tipis ya tebal roh fatah roh fatah tebal jadi kemudian itu sama itu yang tadi tak mar butoh ketika Sukun menjadi huruf oh iya tak mar butoh ketika Sukun menjadi huruf H ya ya jadi bacanya mustabesiroh ya mustabesiroh iya lanjut 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 mi dua ya satu lagi iya in huwa illa wah yuyuh ha in huwa illa wah yuyuh ha temen in huwa illa wah yuyuh ha in huwa in huwa illa dibaca dengan jelas dengan jelas terus wa illah wa illah wa illah ini itu maksudnya pasifikasi ya wa illah pasifikasi ilah dibaca lanya mat ada alif sebelumnya fathah lanya dibaca dua horkat iya aduh dimulang lagunya mat 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 tasjid tasjid dibaca buah horkat bukan dilihat dari tasjidnya mat tobi alif itu alif sebelumnya fathah di huruf lam tidak terpengaruh tasjidnya jadi wa illah wa illah wa illah wa illah di huruf lam pun kita bilang kalau pernah lantasjid jauh saja wa illah wa illah Umi Umi dengar barusan yang saya jelaskan In La itu La nya Mad ya, tidak terpengaruh Tasditnya, La nya Kenapa dia Mad, ada alif Sebelumnya Fathah di huruf La Maka La nya dibaca dua Kharokat, itu tidak trika Tasdit Ya, ya, ya La nya Ada Tasdit Sebelumnya bertemu Dengan Kasroh Makanya dibaca Dua Dua Coba Umi ulangi Jangan pakai Tasdit Tidak ada pengaruh dengan Tasdit Matobi Alif Tidak ada pengaruhnya dengan Tasdit Pengertian Matobi Alif itu adalah Alif, sebelumnya Fathah Itu kan hurufnya Lam Alif Lam, terus Alif Lamnya Fathah Ada Alifnya Maka dia menjadi Matobi Alif La nya dibaca dua Kharokat, itu jangan sebutin Tasitnya lagi La Mat Mat Ada Alif Sebelumnya Fathah Sebelumnya Fathah 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 Jadi disebutnya Mat Nobi'i Tidak ada pengaruhnya dengan Tasdit 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 aku Tidak ada pengaruhnya dengan Tasdit Tidak ada pengaruh untuk ditυτikan dibacanya diilumkan ditasdipkan disertai dengan dengul kemudian hanya ma dibaca dua harkat ya ada fadha berdiri iya hanya aduh hanya ma tobi iyo saja iya alih berdiri bukan bukan mat badal kalau mat badal itu terjadi pada ahamzah ini apa saya gak tau ini hak tadi kan saya bilang mat tobi ada disitu ada fadha berdiri dibaca dua harkat fadha berdiri dibaca dua harkat mat tobi alamu 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 ayo peraskan lagi alamu 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 mat tobi sebelumnya bertemu dengan apa ya kata yang mana yang mat tobi yang alamu alamu mat tobi bukan itu tasdit aja umi ini ya umi masih terpengaruh dengan tasdit ya yang terpengaruh dengan tasdit tasdit itu tasdit itu bukan gak ada hubungannya dengan mat tasdit itu berarti dia dobel berarti lamnya dobel dia gak dibaca panjang iya iya tadi yang ilah tadi kenapa dia dibaca panjang ada karena ada alifnya bukan karena ada tasditnya kalau yang lam ini lam saja tidak ada alifnya maka dia tidak panjang lam lam bertemu sebelumnya bertemu dengan harokat ya harokat enggak ada umi itu disitu enggak ada hukumannya lewatkan makuhunya itu matopi tadi bukan mat silah mat silah sungroh oh mat silah sungroh mat silah sungroh ya mat silah sungroh mas silah sungroh sadidul kuah sadi sadi apa mati lagi tadi dulu kuah ya ya mati jadi di nya ya sebelumnya kasroh apa itu umi digunah ya usajah di sukun sebelumnya kasroh itu matobi iya ya ya sukun ingat ini ya sukun sebelumnya kasroh matobi iya lanjut dul disitu ada aliflam apa itu umi ditandai dengan sukun aliflam syamsiyah atau aliflam komari aliflam komari aliflam komari atau izhar komari kuah dibaca dua kharga coba ulangi bacanya alamahum alamahum sadidul kuah kuah alamahum sadidul kuah ya cukup umi sampai situ terima kasih untuk koreksinya saja assalamualaikum warahmatullahi barakatuh terima kasih ini yang dua terakhir assalamualaikum warahmatullahi barakatuh assalamualaikum warahmatullahi barakatuh sadidul mental ustazia mental yang di-mute ustazia yang ini yang yang dibawah yang terakhir dua terakhir kan ya betul ini di-mute ustazia bentar yang ya ya silahkan umi lanjut ada lagi assalamualaikum warahmatullahi barakatuh saja membimbingannya waalaikum assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi Syah Lima Lima Ya Syah Ufaya Not ketemunya Adalah Ini adalah Alif Doma Ya Syah Ketemu Doma 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 Ini Ya Syah Mat 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 dalam satu kata mat bertemu dengan hamsah dalam satu kata iya panjangnya berapa nih panjangnya majib 6 harokat 4 atau 5 harokat 5 harokat sama dengan majib dengan majib sama apa aja sampai 5 harokat 5 harokat ya ya yang rohnya tak sakim do atau baik lu ya umat ilmu katanya tuh harap ya mempunyai itu dua harokat ya ya dua harokat ya itu harfulin karena sebelumnya fatah ya sukun ketemu fatah maka harfulin ketemu fatah ya sukun sebelumnya berharkat fatah ya ketemu ya sukun bertemu waud berharokat fatah maka menjadi harfulin terus somatain ketemu ya adalah itum maizil tanwin ketemu li itu ambilatunah muka zivin ya sukun sebelumnya bertemu kasro maka jadi harfulin emak arili sukun bi matopi itu bi jen na di yata se aduk bi matopi i jen jen na itu mat matopi matopi terus ini ketemu ya matopi nuntasditnya paumi tasditnya hat nuntasdit 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 adalah akmal matrakun nuntasditnya apanya digunah nuntasdit hukumnya wajibul runah ya akmal matrakun tasro fatata tanwin bertemu ya digunah ya tasa alu ini apa domah ketemu apa susah jadi susah jadi empat baji mustasil itu karena satu kata ketemu mas di dalam satu kata ketemu dalam satu kata mat baji mustasil panjangnya empat atau lima harokan alun itu waw sukun berkembang domah karena waw sukun sebelumnya domah bukan bertemu kalau bertemu itu sesudahnya waw sukun sebelumnya domah dan disukunkan menjadi mat arili sukun mat yang bertemu dengan satu kuruf yang disukunkan karena wakof mat yang disukunkan bertemu satu kata dan wakof mat yang disukunkan mat yang disukunkan bertemu dengan satu huruf yang disukunkan mat 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 disukunkan mat mat yang bertemu mat yang disukunkan mat yang bertemu mat yang bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakof yang disukunkan karena wakof menjadi mat arili sukun panjang selanjutnya saya ustazah ya silahkan assalamualaikum ustazah mohon bimbingannya assalamualaikum assalamualaikum warahmat wabarakat makan ya assalamualaikum kembali ke atas kembali ke atas mayu minu bila may mayu minu bila may ini nunsukun bertemu dengan huruf ya 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 ini lam jalalah tarkik ya tipis tipis karena sebelumnya kasul ini termasuk idgam samsi atau idgam alif lam samsi tapi karena dia melekat pada lapat Allah disebut juga laput jalala lagi dia dibaca tipis karena sebelum laput jalalanya berharukan ini ini juga mat alif 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 yang bertemu dengan huruf yang disebutkan karena wakuf ya kunjungnya 24 atau 6 lanjut ila ayyasyah Allah ila ini mat mat jaiz ya huruf mat yang bertemu dengan hamzah dengan batu hamzah di lain kalimat di lain di lain kalimat panjangnya 4 atau 5 harokat lalu nun sukun bertemu dengan ya ini idhom bigunah terus ini huruf sin yang apa huruf mat ya huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kata ya dalam satu kata disebut mat wajib mat wajib mutasil kalau yang tadi mat jais mun pasil ini mat wajib mutasil lalu ini ada lam jalalah tafkin ya tafkin alif lam syamsi ya idkom syamsi dan kemudian juga ada mat arif lisekun karena mat huruf mat yang bertemu satu huruf yang disukunkan karena wakob panjangnya dua empat atau enam secara istimewa ayyakuluna illa kadhibah non sukun bertemu huruf ya ini idkom digunna ini waw sukun yang sebelumnya yang sebelumnya domah mat bi mat bi ini waw sukun sebelumnya domah juga mat bi ini alif huruf alif yang sebelumnya patah juga mat bi ini mat iwat mat iwat adalah mat yang terjadi ketika wak ketika wakob pada huruf pada huruf patah lain dibaca patah dua haroka pada huruf yang berharoka patah lain dibaca patah dibaca dua haroka iya 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 tiyani bi him jant bi himnya ini izan iya 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 tiyani bi 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 him jami iya iya nonsukun bertemu huruf huruf ya ijom biguna ada hamzah ini dibaca ditekan ini huruf apa ada yak sukun dan sebelumnya kasro atau bi ini mim sukun bertemu dengan jim izah safawi terus ini yak sukun sebelumnya kasro mat ubi dan ini juga mat iwat mat iwat karena mat yang mat yang terjadi ketika wakof pada huruf yang berharoka patah dibaca patah dua harokat jasakilah wair ada lagi ya jangan gini A'udzubillahiminasyaitanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ujuhu hui yaumma idim musbiyoroh Ujuhu itu adama tobi'i karena wasukun sebelumnya doma dibaca dua hakat Ujuhu hui itu ujuhu hui idom digunah Ketanwin ketemu dengannya itu idom digunah Dileburkan seriak Ujuhu hui yaumma idim tanwin ketemu dengan nim Nim itu idom digunah Ada sopir Sini ada sopir Dia maaf Di biarroh Takharuktu Berharapkan Karena Berharapkan doma Karena disukun Eh karena wakob Menjadi Di bawah ya Tenggurupan bawah ya Hap� Janja Hapuv 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 Orung Harukum Hapuv 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 Berharapat Hapuv Berharap Berharap Hapuv cushion Poh Oh I Hapuv Bau Ujuhu hui Yaumma idim ada alif sebelumnya berharap hata ibadah matkobi itu juga digunakan dilegurkan mustab bak sukun itu kolkola sukuro karena di tengah kalimat sukuro rohnya karena rohnya berharap hata dibaca tebal atau taksim terus tak matukul karena diwakotkan menjadi penggorokan bawah ya senyum begitu yang pengguna terlihat yang saya melihat yang sejap In huwa in huwa illa wahiwi haa. Disambungkan ya. In huwa illa wahiwi haa. In huwa illa wahiwi haa. In nunsukun ketemu haa itu ishar. Ishar ya. Ya nunsukun ketemu dengan haa ishar. Halki. Halki. Wa illa wahi haa. Apa itu? Alif ya. Alif. Eh mat. Azamat Pobi I yaitu alif sebelumnya berharosat fadha. Uswah bui ya tanungin ketemu dengan ya itu ikom di guna. Yu wausukun sebelumnya berharokat koma itu mat Pobi I. H itu ada alif berdiri berarti mat Pobi I. Al al in huwa illa wahi haa. Allah mahu shadi dulwa. Allah mahu. Allah mahu. Allah mahu. H ini mat sila ya saya. Mat sila. Mas sila suhra ya. karena hak domir karena hak domir bukan dengan hamzah ya saja tidak bertemu dengan selain hamzah hak domir dia tidak didahului ataupun diikuti oleh huruf sukun, jadi sebelum dan sesudahnya bukan sukun dan bertemu selain hamzah panjangnya dua harokat jadi Yasukun Yasukun sebelumnya berharokat kaswa itu nomad Kobi dibaca dua harokat dulu dulu itu ada komaria komaria dulu kuah kuah itu ada matobi karena ada alis berdiri saya terlalu cepat terlalu cepat atau kurang dimengerti Umi kalau saya insya Allah terlalu cepat yang lain masalahnya masalahnya Ustajah bekal kita belum ada Ustajah mengenai paham pemahaman tentang itu bahasa-bahasanya itu Ustajah misalnya roh itu di bahasa tetapi ketemu misalnya roh bertemu dengan huruf yang berharokat atau disukunkan gitu Ustajah bahasanya itu Ustajah maka saya pernah bilang kan kemarin harus ada pendampingan kelas teori kan bahasa-bahasanya itu Ustajah jadi usulannya kan ada kelas teori sebagai pendampingan ada kelas teori sebagai pendampingan minggu ini teori pool teori semua atau nanti minggu depannya lagi praktek bisa jadi seperti itu ya bisa jadi satu halaman kita ulang gitu ya bisa begitu jadi pemahaman itu Ustajah yang tadi saya bilang atau pejarannya yang terlalu tinggi di IKRO 6 kita bisa ulang lagi di IKRO 5 dari awal aja Ustajah misalnya dari Mat Tobi terus Mat Ali Terisukun Mat Iwat Mat ini gitu aja Ustajah definisi-definisinya itu kita kan belum pernah dapet Ustajah jadi ini kayak nembak-nembak aja makanya banyak yang apa ya prakteknya kurang gitu kan iya iya emang agak apa Ustajah boleh bertanya itu Ustajah yang terjadi terjadinya itu diulang lagi aja Ustajah biar kita lebih mengerti itu juga gimana gimana diulang lagi Ustajah biar kita mengerti gitu dari IKRO 5 juga boleh Ustajah iya Ustajah diulang lagi aja dari 5 sampai 6 Ustajah yang tasdid itu nabr 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 itu ya tasdid waw tasdid kalau yang tasdid yang nabr yang tasdid ya ya tasdid dan waw tasdid nah maka jadi maka pengertian idrom birunna yang nonsukun atau tanwin itu kan bertemu dengan huruf IK nah itu kan IKnya otomatis bertasdid gitu ya kan nah tapi kalau IK bertasdid saja tidak didahului dengan nonsukun atau tanwin maka dia nabr saja nabr saja kan tapi kalau misalnya dia nonsukun atau tanwin bertemu dengan huruf IK itu hukumnya idrom birunna bagaimana bacaannya ditekan dan ditahan ditekan dan ditahan ditekan kan karena nabr tadi kan ya tasdid ya dan ditahan karena gunahnya gitu kan tapi kalau nabr ditekan saja jadi kalau nabr itu tidak ada gunanya ya ustazah ya tidak ada guna ya tidak ada kalau nabr itu penekanan saja penekanan dan kalau itu terjadi di IK tasdid IK tasdid juga terjadi nabr IK tasdid salah satu nabernya kan nabr kan ada beberapa terjadinya nabr IK tasdid itu salah satu yang menyebabkan nabr IK tasdid tapi kalau nabr IK tasdid itu hanya IK tasdid saja sebelumnya tidak ada nonsukun atau tanwin tapi kalau sebelumnya ada nonsukun atau tanwin kemudian bertemu dengan huruf IK nah itu hukumnya idrom idrom birunna dia otomatis ditasdidkan ada atau tidak ada tasdidnya dia otomatis tasdid itu maka dia tertulis tasdid kan gitu tapi itu cuma berlaku pada huruf IK dan WAU saja karena kalau misalnya MIM dengan NUN tasdid itu wajib guna guna saja tidak nabr itu ya kalau MIM dengan NUN dia guna tidak nabr tapi kalau iya tasdid dia nabr tapi kalau nonsukun atau tanwin bertemu dengan huruf IK ataupun bertemu dengan huruf IK maka dia idrom biya guna jadi ya guna kan jatuhnya ditekan dan ditahan gitu masuk ya jadi 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 seperti ini Umi kenapa teori itu penting ya memang seperti ini mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya memang fardu kifah ya gitu ya buat kita yang untuk mengajarkan kembali itu wajib ya kan kalau sudah diwakili hilang kewajiban kita gitu kan yang merupakan fardu ahin itu adalah membacanya prakteknya ya dalam artian prakteknya tetapi teori juga gak bisa kita hindari gitu kan ataupun teori itu juga penting kenapa untuk praktek dengan benar kita harus tahu teori gitu ya kan walaupun misalnya tidak tidak terlalu faham tidak terlalu hafal begitu kan yang penting kita paham tidak terlalu hafal yang penting kita paham mungkin cara pengucapan ummi agak bingung-bingung sedikit tapi paham gitu kan nah kalau misalnya paham itu kata-kata bisa kebalik-balik tapi jangan keliru misalnya misalnya gini harfulin waw sukun sesudahnya bertemu nah itu kan pengertiannya lain kalau waw sukun berarti sesudahnya kita lihat huruf sesudahnya kan tapi kalau sebelumnya berarti lihat huruf sebelumnya kan gitu nah itu ya jadi sampai dikatakan pemahaman jadi misalnya contoh gini mad erit li sukun mad nah mulut kita ngucapin kan mad mulut kita bilang mad tapi otak kita pikiran kita melihat madnya yang mana oh ini ya sukun sebelumnya kasro misalnya gitu ya kan mulut kita bilang mad tapi otak kita berpikir madnya yang mana ini mad tobyali pato biwa waw tu nah gitu kan nah tapi kalau cuma sekedar hafalan saja maksudnya hafalan saja mad gak tau mad itu yang mana pokoknya yang penting mad erit li sukun adalah gitu seperti hafalan begitu kan enggak jadi maksudnya yang penting itu adalah memang praktek maka teori itu difahamkan untuk ke praktek jadi bukan menghafalkan teori tapi tujuannya mempelajari teori itu adalah untuk mempraktekkan gitu ya Umi ya paham gitu jadi kalaupun misalnya misalnya Umi tidak terlalu derinci misalnya mad mad toby iya ada iya sukun enggak disebut begitu pun tidak masalah enggak sampai hafal sebegitunya gitu tapi ketika mulut mengucapkan mad tapi pikiran Umi faham madnya yang mana gitu ya terus bertemu dengan berarti sesudahnya satu huruf berarti hurufnya ada satu bukan dua gitu kan yang disukunkan berarti sebenarnya belum tentu dia sukun gitu ya belum tentu dia sukun karena wakof oh ini tanda wakofnya karena dia berhenti gitu ya nah itu maksudnya seperti itu tingkat kefahamannya ya belum belum jadi bukan Umi jangan khawatir jangan takut jadi kadang-kadang ada rasa ketakutan ketika misalnya saya mengucapkan ABCD Umi harus mengikuti ABCD gitu enggak yang penting Umi faham gitu ya nah tapi kalau misalnya Umi mengikuti teori yang saya bilang misalnya harus ini-ini enggak boleh berkurang sedikit huruf pun gitu ya satu kata pun tapi enggak maksud nah itu kan berabe juga gitu ya yang penting tingkat kefahaman jadi kalau misalnya enggak tahu makanya kan Umi enggak usah ada rasa saya tahu ketika mau dites nih misalnya baca kayak ada rasa deg-degan padahal Umi seharusnya tenang aja itu kalaupun salah saya benarkan jadi enggak usah ada rasa ketakutan karena rasa grogi itu yang menyebabkan seperti Umi merasa tertekan gitu ya merasa tertekan aduh takut salah ya salah beneran kalau takut salah gitu kan jadi relax aja Umi nyantai aja kita belajar bersama anggaplah kita belajar bersama gitu ya kan ya jadi jangan takut ya kalau misalnya contoh iya misalnya contoh ya misalnya gini ketika saya menjelaskan misalnya di awal-awal nih baru pertama ini Ustaz ya kecepatan boleh diulang enggak apa-apa bilang aja gitu ya daripada diem aja pura-pura faham gitu atau saya juga enggak ngerti kalau Umi udah paham atau belum kalau enggak bilang kan gitu ya diem-diem pikir paham tapi ketika misalnya dites gitu kan agak sah atau misalnya aja kalau misalnya bilang begini boleh apa enggak gitu atau saya mau catat dulu tapi kalau misalnya enggak harus hafal di situ enggak apa-apa tapi maksudnya ini faham ketika saya apa nama kadang saya menjelaskan begitu detail itu supaya Umi faham gitu maksudnya gini ini matobi iya ada ya sukun sebelumnya kasroh maksudnya biar faham oh matobi iya itu berarti ya sukun sebelumnya kasroh misalnya gitu matobi alif berarti ada alif sebelumnya fat begitu ya Umi sebenarnya kalau misalnya kita udah faham tinggal nyebutin matobi iya udah gitu aja ya kan kalau Umi udah faham ya kan tapi kalau misalnya belum faham ya diucapkan yang lain itu sambil memahamkan diri kita jadi ketika mulut mengucapkan pikiran kita berjalan oh iya ini oh ini matobi iya iya sukun nah ya sukunnya dilihat nih hurufnya mana yang iya sukun kadang-kadang Umi Fuan ya maksudnya gini kadang-kadang kita belajar terlalu tinggi ya kalau yang kecil aja kadang kita lupa alif fath oh fatha itu apa sih gitu kan karokat berbaris di atas coret di atas itu namanya fatha kadang-kadang ada yang terlupa maksudnya ini kalau coret di atas itu namanya apa kadang ada yang keliru fatha dibaca kasro misalnya gitu ya nah kan gitu ya seperti itu jadi ketika kita di ikro satu itu itu dari huruf yang berbaris fatha oh berarti dicoret di atas nih namanya fatha kan dijelaskan dari seperti itu ya bahkan kita pelajari tentang makrutnya memang belum terlalu dalam karena kenapa kalau dari ikro satu langsung terlalu dalam mental gitu ya wih ikro satu aja susah banget gitu ya jadi seperti itu tapi dalam proses pembelajaran memang semakin kita tinggi pembelajaran ya semakin agak sulit gitu ya nah itu maka kita kan tidak apa ya stuck gitu ya seperti itu kita kan berharap berlanjutan emang belajar itu gak ada berhentinya umi gak ada tamatnya gitu selalu tetap kurang 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 iya jadi kita santai umi jadi kalau memang gak paham maksudnya boleh sih ngulang-ngulang ngulang gak dari ikro berapa kesepakatan gak masalah itu ya gak usah takut gitu ya atau boleh gak satu halaman diulang dua kali atau tiga kali atau sebulan satu halaman itu-itu aja sampai kita paham gak apa-apa umi yang penting paham ya usah aja jadi kita untuk kita gitu ya yang penting umi paham yang penting umi jadi seperti itu kan tadi di Kim ini benar biasa banyak kelas-kelas teori yang tidak berbayar pun yang gratis-gratis itu yang tentang mempelajari hukum-hukum tajud kan tuh banyak yang tuh kelas-kelas gitu kan saya saya berpikir umi pasti mengikuti kelas-kelas yang itu gitu kan kalau tadi hukum tajud malam kami susah aja nah ya itu gitu kan kan memang banyak pembelajarannya tapi kalau dirasa ya eh usah jaman nilainya kayak gitu kan gak semua juga ikut gitu ya tanya aja kalau yang gak jelas tanya umi jangan kadang mengikuti teman saya ngerti tapi saya gak ngerti saya ngikutin yang ngerti jangan tanya umi ya iya kita punya hak ya semua kita punya hak yang sama untuk bertanya jadi belajarnya jangan sampai ada rasa ketakutan timbulkan rasa nyaman umi ya kalau saya ngajarnya misalnya terlalu galak usah jah terlalu galak ngajarnya besok di rumah lembutin lagi boleh nanti saya coba gitu ya ini aja usah jahat usah jahatnya usah jahatnya kecepatan nanti saya lambatin walaupun kalau lagi hilap ya cepat juga kan gitu kalau lumput gak masuk masuk usah jahatnya usah jahatnya usah jahatnya usah jahatnya gak bisa-bisa itu semakin kita perhatikan kalau memang kurang tapi maksudnya maksud untuk marah-marah ya gak ada gitu kan insya Allah sih baik hati dan tidak sombong apa namanya mungkin agak kurang jelas apa yang saya jelasin maka perlu ditegaskan kan gitu ya 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 Saya sampaikan boleh dicatat Gitu kan, boleh Kalau awal-awalnya nyontek Misalnya baris pertama saya menjelaskan Dicatat semua ini, mat, ini, ini Pengertiannya ini, kita nyontek awalnya Tapi harus dipelajari, lama-lama Umi faham, nanti kalau diganti Yang lain lagi, contekannya ilang Apa yang dipelajari nanti ilang lagi Hari ini bisa Iya, karena Kalau misalnya membaca Al-Quran itu Akhamta Judi itu kita pelajari Umi, bukan berdasarkan perasaan Perasaan udah benar, jangan, tapi berdasarkan Ilmu, gitu ya Baik, terus aja Ya, jadi Kalau misalnya terlalu tinggi Untuk di Ikro 6, kita bisa ngulang lagi Untuk minggu depan, kita mau ulang ke Ikro berapa Terus kemudian misalnya Dalam satu halaman itu, misalnya Teorinya agak lebih lambat lagi Misalnya kan kayak gitu, nanti prakteknya Misalnya satu baris aja Ini kemarin saya bikin dua baris Karena kan kemarin kita nggak belajar ya kan Ya Ya Bisa jadi banyakin aja penjelasannya Ya, prakteknya cuma sebaris aja Sudah gitu kan Yang penting kita bisa Nanti misalnya satu halaman itu Misalnya kira-kira masih agak belum lancar-lancar Minggu depan diulangin lagi halaman itu Boleh ya Berarti besok ulangin aja Alaman ini saja Kalau udah selesai ini Diulang lagi aja Eh, gimana? Mau kita ngulang langsung di Ikro 5 Mau diulangin di halaman ini Atau kita lanjut diselesaikan Ikro 6 Baru kita ngulang lagi Atau gimana? Lanjutkan dulu aja Tapi kalau misalnya dipaksakan Dilanjutkan Ini terbata-bata Nanti berat Tambah berat Umi Halaman ini aja Ustaz Oh iya udah Berarti minggu depan Kita ulangin halaman ini lagi ya Saya ulangi penjelasannya ya Penjelasannya saya ulangi Lebih lambat lagi Nanti kita cobanya satu baris aja Ya Biar nggak terlalu malam Ya sudah itu aja Umi Jadi kalau misalnya ini kan Semua punya hak yang sama ya Untuk berbicara gitu kan Jadi jangan manut-manut aja Kalau misalnya ada yang memang Kurang berkenan Dari cara pengajaran saya Atau membuat Umi Agak kurang jelas Nggak apa-apa Umi Ngomong aja Itu kan Jadi bukan semata-mata Sebagai guru itu Bukan yang ngajarin aja Ada kalanya guru juga Harus belajar dari muridnya gitu ya Iya Ustaz Seperti itu Saya juga Saya kan kurang sama sekali Jadi kayaknya saya Hampir ketinggalan banget gitu loh Ustaz Ya sering banyak bertanya aja Umi Yang Umi kurang jelas Apa gitu Nggak apa-apa Jangan malu-malu Jangan segan-segan ya Iya Nggak apa-apa Baik Ustaz Makasih Ustaz Kita jauh Mi Kita tutupkan ya Sampai sini Afwan ya Terlalu malam Masya Allah Semoga lelah kita bisa menjadi lila ya Bisa menjadi pahala terbaik di sisi Allah ya Amin Ya semoga Sedikit ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat Khususnya untuk diri saya sendiri Dan untuk Umi semuanya Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan Dan keistikomahan Untuk kita terus bisa belajar ya Bisa belajar, belajar dan belajar Tidak ada hentinya Sampai kita bisa memahami Mengamalkan isi Al-Quran ya Dalam kehidupan sehari-hari Dan Al-Quran bisa menjadi hujah penolong bagi kita Baik di dunia maupun di akhirat Kita tutup pertemuan kita Dengan sama-sama beristighfar tiga kali Dan membaca doa kifaratul majelis Astaghfirullahaladzim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena kadang-kadang Kalau sudah terlalu malam Ya untuk mengatasi rasa kantuk Saya malah tambah semangat gitu Ngajarnya Agak keras sedikit Supaya gak ngantuk gitu Iya, Ustazia.